Intro Intro Saya Yandy, sutradara penulis Sebenernya dari TK itu diajarin gambar sama kakak Terus dari SD suka bikin komik Jadi selama sekolah kalau guru menjelaskan saya bikin komik Belajar bikin panel-panel sendiri Dan mulai direntalin di kelas Terus masuk SMP mulai suka main drama di gereja Dan kadang-kadang kalau saya merasa tulisan tidak cukup kuat menggambarkan maksudnya Saya gambar di scriptnya Yang setelah kuliah saya bertahu itu storyboard Aduh, jawabannya sangat personal gak apa-apa ya Saya habis lulus di IKJ, saya seperti anak muda yang lainnya Sangat passionate dan gak sabar untuk segera buat sesuatu gitu Dan obses sama mau jadi filmmaker gitu Dan menunggu kapan ya gue kayak gini gitu Tapi semuanya bisa jadi terkontrol waktu saya menemukan diri saya dalam Tuhan gitu Jadi kayak jadi orang yang lebih tenang dan percaya sama proses gitu Itu proses personal yang terjadi gitu Saya sangat obses jadi director gitu Jadi waktu umur 24 gitu, 1-2 tahun setelah lulus Saya sebenarnya cukup stress hidupnya Karena mau sekali segera bisa memulai debut filmnya gitu Tapi kesempatan tidak kunjung tiba Setiap hari yang dilakukan tuh kelihatannya untuk melakukan perubahan Jadi hidupnya sangat sehat Lari pagi, belajar, baca, nonton segala macam gitu Tapi justru ketika saya bisa ram Dan kemudian melihat hidup dari sisi yang lain gitu Rasanya saya baru menemukan diri saya disitu Dan rasanya waktu menemukan diri kita Kayaknya buat film rasanya lebih menyenangkan Dulu waktu menang SX1 pertama dan FFI Banyak banget yang kasih selamat Dapat banyak exposure kayak dimandiin cahaya Terus setelah 3 hari jalan seminggu Tiba-tiba saya merasa secara personal tuh Kok saya rajin ngecek BBM dan cek message Facebook Saya kayak ngarep, ya kok gak ada yang munji lagi ya gitu Kayak ngerasa, wah gila gue sakit nih Gitu maksudnya secara personal tuh kayak nyari Ini, ini ada yang salah nih dengan ini Film itu sangat glamour gitu Maksudnya itu pekerjaan yang sangat glamour Saya kalo Imlek gitu salaman sama keluarga dilewatin Tapi waktu dibilang dia sutradara balik orang tuh Dan diajak ngobrol gitu Maksudnya profesi ini sangat menarik perhatian banyak orang gitu Ide-ide bahwa kita bersama selebriti aktor gitu Ide-ide bahwa kita ada di set memimpin kru Ada di samping kamera gede itu tuh Menurut saya glamournya syuting dan kerennya image-nya gitu Nah, saya pikir tuh, saya bilang Advice saya adalah bikin film Kadang-kadang kita bisa tersesat di situ Outputnya tuh cuma dua Either kita kehilangan diri kita sendiri Atau kita justru menemukan diri kita By the way, saya gak against sama orang lain Yang suka nge-post apa di set Maksudnya kelemahan saya Karena saya pernah ngalamin gitu Terus kayak, oke kayaknya saya harus agak nge-ramp dari akhir itu Dan cukup jaga-jaga diri Saya dulu pikir Saya waktu kuliah punya cita-cita Menurut saya, director yang sukses adalah Director yang sangking hebatnya sampai di hire Hollywood Karena saya bilang, oh Hollywood tuh industri paling gede Terus geser tuh kan waktu kuliah ngeliat kayak Oh kayaknya menangkan tuh lebih 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 prestis gitu red carpet gitu Ternyata gak juga gitu Proses panjang Akhirnya bikin saya paham bahwa Pencapaian yang terbaik adalah Waktu kita membuat suatu film Yang kita tahu ini lahir dari Dalam diri kita gitu Dulu saya sibuk mencari apa yang di luar Tapi waktu berjalan dan ngajarin bahwa Bercerita paling baik adalah Bercerita apa yang ada dari dalam gitu Karena ketika kesenian itu mampu Dipakai untuk mengekspresikan secara akurat Apa yang dirasakan Lengkap dengan perspektifnya Rasanya itu pencapaian Kemudian award atau jumlah penonton Kadang-kadang jadi bonusnya Saya pikir sekarang kita ada dalam masa dimana Batasan-batasan itu mulai Mulai pudar gitu Dari akses informasi, pendidikan, pergaulan, networking Dan kebebasan berpendapat Saya pikir itu adalah Keuntungan generasi sekarang termasuk kita Tapi di saat yang sama itu bisa jadi ancaman Ancaman untuk apa? Ancaman dimana ketika Batasan-batasan itu menjadi pudar Kemampuan kita untuk mengambil sikap Dan menentukan diri kita seperti apa Juga menjadi pudar kadang-kadang Ketika semakin tidak ada batas Kita semakin kaya Tapi di saat yang sama Kita semakin terlalu banyak punya pilihan Punya terlalu banyak pilihan Kadang-kadang membuat kita sulit memilih Dan ujung-ujungnya sulit mengambil sikap gitu Ini bukan tentang moral sih Ini tentang bagaimana kita mengenal diri kita Sebenarnya agak takut sih Iya, karena kalau tiba-tiba ditunjuk Jadi influencer Orang yang jadi panutan Jadi figur gitu Tiba-tiba ada beban takut jawab kan Kayak Kayak gue melihat Andy Lawrence gitu Ya ada rasa takutnya gitu Tapi Kalau dikasih kepercayaan Ya grateful sih Semoga bisa memberi dampak yang baik Gara-gara video ini ya Ya semoga ya Tantangan hari ini tuh disiplin mungkin Saya pernah diajar ilmu parenting Jadi orang tua kita nih Itu orang tua yang rata-rata otoriter tuh gitu Nah kita nih kalau udah married punya anak Kita punya kemungkinan nanti akan balas dendam Balas dendam artinya apa? Kita akan sangat komunikatif ke anak kita Kayak gue gak mau jadi kayak orang tua Gue yang otoriter banget Abis ada yang ngomong Gue mau jadi sangat komunikatif Nah disayang sama Waktu kita sangat komunikatif Kita kehilangan otoritas tuh Gitu Nah jadi solusinya apa? Nah solusinya sih harus otoritatif Jadi Bisa punya otoritas tapi komunikatif Mungkin itu mirip dengan keadaan sekarang Ketika informasi atau komunikasi sangat deras Kadang-kadang disiplin Atau merasa harus melakukan Ini dan menjaga nilai ini Integritas tuh Kadang-kadang jadi pudar Kalau orang tanya Ya nih apa isu student film sekarang? Saya bilang Saya cukup beruntung masuk 2007 di KJ Karena Kita lagi dalam masa transisi Jadi saya masih ngalamin mini DV Ujian masih dapat celluloid Apa akibatnya Waktu kita bikin film Waktu praproduksi Kita sangat ketakutan Kenapa? Karena nanti kalau syuting Kita gak bisa bayang salah Sehingga konsentrasi setiap shot itu tinggi sekali Nah zaman sekarang Dengan semua kemudahannya Dimana Kalau bawa disiplin yang kemarin Harusnya jadi lebih enak nih Disiplinnya sama Tapi kesempatannya besar Nah Ketika kesempatannya besar Konsentrasi narok kamera Menurun drastis Kayak Karena setiap hari mereka pegang A7S Gitu Rasanya mereka terlalu akrab sama kamera Sehingga kalau syuting Oh iya sini aja Saya ketemu tuh film-film yang Kok ini gambarnya goyang Tapi Secara framing Kayaknya ini harusnya static Kenapa? Iya mas kita gak ada tripod Kok gak pakai tripod? Ketinggalan di parkiran Kenapa gak ada yang ngambil? Ya iya gitu Wah gila lu ya Genres kan punya banyak kemudahan Kalau tetap menjaga hal dari Zaman tradisional Yaitu disiplin Tetap punya integritas gitu Kayaknya keren banget sih Sebelum gue jawab Mungkin ada disclaimer nya kali ya Maksudnya ini tuh sangat personal Gak semua orang bisa terima Tapi ini yang gue alamin gitu Jadi gue tuh dulu mau jadi pemain basket Gitu Gue consider diri gue sebagai Pemain yang cukup bertalenta Terus sampe suatu hari gue ke gereja Terus pesternya kotbah tentang Setiap orang katanya ada panggilan hidup gitu Ayo cari tau Nah gue gak ada yang nyuruh Gue puasa tuh Gue puasa waktu 3 SMP Sekitar 3 bulan Puasa dengan satu pertanyaan Gue dilahirin buat jadi apa? Gitu Nah waktu berjalan Gue gak pernah sih denger suara audible dari langit gitu Bilang lu akan jadi director Tapi kayak kejadian demi kejadian Nuntun gue untuk mulai suka directing gitu Karena gue di gereja sering bikin drama Kakak kelas gue yang Ujian Bahasa Indonesia minta gue bikinin drama Mereka latihan Nah hari dimana latihan gue sakit campak Nyokap gue ngelarang gue keluar Campak tuh kan gak boleh kena angin Nah gue mau istirahat, gue mau tidur, udah minum obat Gue gak bisa tidur Gue bayangin Dan gue gak bisa terima Kalau mereka akan tampil Di luar Apa yang gue bayangin Padahal gue yang ngulis Gue kabur dari rumah Gue naik beca tuh di Makassar Pakai sarung Gue ketok pintu Mereka buka Ya lu kan lagi sakit bintik-bintik gitu Gak apa-apa gak nular kok Rumahnya gede kan Gue kayak di ujung Terus itulah hari pertama gue nge-direct Di dalam sarung Enggak-enggak Lu jalannya sini Keluarnya bentar gitu Dan itu lagi puasa Dan puasanya gak berhenti Jadi gue kayak mulai berpikir Ada suatu passion yang gerakin gue Selain basket Yang sampai gue ngelawan orang tua Gue kabur dari rumah Gue gak perlu gue sakit Dan Mereka main tas Dapet A Semua temen-temennya Tiba-tiba bilang Lu kok dramanya bagus Siapa yang bikinin Namanya Yandi adek kelas Tiba-tiba 5 kelas lain Minta di gue Gue bikinin semua Udah kelar mereka patungan tuh Dapet gue duit 300 ribu Kasih ke nyokap Ma ada duit 300 ribu Oh how cuan ya Akhirnya singkat cerita Saudaranya Almarhum Papa Mau biayain Dan berangkat Lago Poika Itu Itu bagaimana gue kayaknya Menemukan Gue tuh sukanya di Directing dan kemudian Spesifik film Yang pertama mungkin Melakukan segala sesuatunya Dengan sungguh-sungguh Yang kedua Percaya sama literasi Yang ketiga Hidup harus lebih besar dari film Lakukan sungguh-sungguh Artinya apa Waktu kuliah sungguh-sungguh Waktu basket juga sungguh-sungguh Dulu setiap kali saya skip latihan Saya akan SMS coachnya Saya bilang coach Hari ini latihan apa Dia akan bilang Lari lapangan 10 kali Push up 50 Ini 10 Berat banget latihannya Tapi di list tuh di SMS Yang saya lakukan Saya akan datang di hari Non-latihan itu Saya buat Latihannya sendiri Orang ex schoolnya lain Udah volley Saya dilihat-lihatin Saya gak peduli Nah kesungguhan itu Yang dipegang sampai hari ini Percaya sama literasi Gitu Banyak orang bilang Di kelas tuh gak ada gunanya Pengalaman lebih penting Menurut saya Sebenarnya seimbang sih Tapi kenapa poinnya Percaya literasi Bukan percaya pengalaman Karena Pengalaman pasti terjadi Dengan sendirinya Di lapangan dan kita belajar Tapi tidak banyak kita Yang mau menjaga Bahwa Membaca Atau belajar sesuatu itu Yang sifatnya Disiplin ilmu Itu penting sekali Hal sesederhana Rajin bertanya Minta advice Sama yang lebih senior Atau sesama Film maker Itu sangat berpengaruh Selama kuliah Saya jarang banget Suiting Jarang banget bantuin senior Kalo di IKAJ itu kayak Taurat gitu Lo kalo gak bantuin senior tuh Masa depan lo gak cerah Dan karena sering banget dibully Jadi sering gak mau bantuin Kok mentalnya cupu Ya gak apa-apa Saya fokus di kelas aja Saya sering belajar Dari temen-temen yang bantuin Jadi kalo mereka pulang suiting Saya tau dong tuh Dimas tuh DP saya sering banget Dim kemarin abis syuting kayak Ah ini Apa hebatnya Apa kurangnya Dicerita tuh Dan semua itu terjadi Karena percaya sama Yang namanya Belajar gitu Konsep belajar Yang ketiga Saya pegang ini sekali Ini Mas Riri ajarkan di kelas sih Dia bilang begini Hidup Harus lebih besar dari film Karena terlalu sedikit Hal yang bisa ditangkap film Tentang hidup Jadi kalo hidup kita Tidak lebih besar daripada film Gitu Ya kita harus mempertanyakan Apakah Yang kita tangkap dalam film itu Sudah Menangkap hidup dengan baik Ya kalo dalam karya lain Buat temen-temen yang nonton Apapun yang sedang kita kejar Karir Bisnis Karya seni Prestasi Mau jadi youtuber Mau jadi influencer Mau jadi apapun Pastikan hidupmu lebih besar dari itu Kakak saya sendiri sih Punya influensinya gede gitu Saya masih ingat 3 SMP Setelah papa meninggal Diajak dulu di tangga Terus bilang gini Mama sekarang single parent ya Iya kok Kamu tau Kita bikin roti 1500 jualnya Gitu Modalnya 800 perak 800 perak ini Diperoleh dari biaya ini Dujabarin Gitu Jadi kerjaan saya dulu Waktu SMP SMA itu Bawa-bawa roti Waktu Waktu teman angkatan saya Sibuk main game Ya kerjaan saya ngantar-ngantar roti Jualan gitu Jadi Nilai-nilai Nilai-nilai dari situ tuh Dari koko saya Saya belajar banyak Apa yang diajarin disana itu Mengajarkan saya bahwa Tuhan tuh punya rencana gede Buat hidup lu Jadi Lu jangan berpikir Sebagai korban Ini ada master plan yang gede Kalau lu mau sabar Lu mau cari Lu mau percaya Lu mau tenang Lu gak ngeluh Sebenernya lu dilahirkan to be something Yang pertama Ini adalah zaman keterbukaan Terbuka di akses pendidikan Gitu Ketik apapun di Google gitu Kayaknya pendidikan tuh Jauh lebih mudah aksesnya Terbuka juga untuk peluang kerja Gitu Saya gak kebayang tuh Kalau terlahir di jamannya Mas Riri Mbak Mira gitu Dimana film Indonesia Mati men Mati Dan mereka harus Coba buka itu Dengan cool dead shark Serena dan seterusnya Sangking terbukanya gitu Di umur sekarang Dapat kesempatan Bikin film lain lebar Sekarang kesempatan Jauh lebih terbuka Tapi di saat yang sama Kesempatan itu datang Tanggung jawab juga datang Kayak Spiderman Barangkali Kayak With great responsibility Gitu Jadi kayak Sebagai generasi sekarang Saya merasa bangga Karena Tangan kiri kita punya kesempatan Tapi tangan kanan kita dituntut juga Untuk bertanggung jawab Itu punya efek langsung ke Diri kita secara personal Secara manusia Either kita akan jadi Anak yang penuh Complain Atau anak yang berdua jawab bertanggung jawab Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa